Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman mengungkap peredaran sabu-sabu dan menangkap seorang pengedarnya. Pelaku mendapatkan barang bukti narkoba dari relasinya di Jawa Timur. TAU warga Melati Kabupaten Sleman ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK setempat. TAU terpaksa berurusan dengan hukum lantaran diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Ia ditangkap di rumahnya berdasarkan pengembangan penyelidikan yang dilakukan Tim BNNK Sleman. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah barang bukti sabu-sabu dengan total seberat sekitar 48 gram. Barang bukti yang dikemas dalam puluhan paket kecil tersebut disimpan pelaku di dalam dompet. Selain sabu, petugas juga menyita sebuah alat timbang, pipet kaca, ponsel, dan buku rekening tabungan. Berdasar pengakuannya, pelaku sedikitnya telah tiga kali mengendarkan sabu dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Ketorologis dari kejadian tersebut adalah berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga telah terjadi transaksi perubahan jilang narkotika yang terjadi di wilayah kesamatan Melati. Selanjutnya, petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan secara undercover, surveillance, analisi, dan profile target. Sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di rumah target di Kecamatan Melati. Petugas berhasil mengamankan target yang kemudian diketahui bernama inisial TAU. Petugas BNN Kabupaten Sleman dengan disaksikan oleh Ketua Lingkungan Setempat melakukan pembeledahan badan maupun rumah, berhasil menemukan barang bukti narkotika. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Sleman, Herutri Joko, INews melaporkan.